Salam satu hati, sahabat-sahabat semua, apa kabar di siang hari ini, di tanggal 12 Juli 2023. Tentunya rekan-rekan, sahabat-sahabat semua, dalam keadaan sehat, dalam keadaan luar biasa, dan kita dilimpahkan belajeki, ya. Kita harus bersemangat, teman-teman, memberikan informasi-informasi terupdate seputar sepeda motor Honda. Ya, siapkan kopinya, siapkan makan siangnya, ya mungkin saat ini lagi santai, ya mungkin saat ini lagi ngobrol-ngobrol, ya. Atau lagi menunggu motor yang belum sampai ke garasi rumah. Nah, tentunya hari ini spesial, ya hari ini, teman-teman, ya. Kita akan melihatkan kepada rekan-rekan, karena banyak pertanyaan, ya, terkait dengan spot. Kemarin saya sudah bahas, teman-teman, ya, untuk motor-motor yang datang CRF 150 150 L. Bagaimana kabar datangnya? Kok belum dapet, ya? Karena pertanyaan di Instagram, terus ada pertanyaan masuk di WA. Maka dari itu, teman-teman, ya, hari ini saya akan memperlihatkan unitnya. Dan tentunya hari ini kita ada kedatangan unit spot CRF 150, ya. Nah, nah ini, yang indian yang belum dapat motornya, bisa dilihat hari ini, oke? Nah, jangan lupa buat rekan-rekan, sahabat-sahabat semua yang baru bergabung, ya, di channel YouTube Karuna Honda TV, dipastikan untuk subscribe, ya, dipastikan untuk menekan loncengnya, dan tentunya salam persahabatan selalu. Nah, kita cek langsung atau nunggu? Boleh nunggu atau cek, ya, langsung aja, ya. Kita cek langsung. Oke, rekan-rekan, kita akan ajak langsung, rekan-rekan semua, di motornya langsung. Tentunya ini baru bongkaran, ya. Weh! Oke, rekan-rekan semua, saya sudah berada di parkiran. Dan tentunya di sini, rekan-rekan akan saya lihatkan unit CRF 150. Tapi kameranya saya bawa ke depan aja, ya, biar teman-teman lebih leluasa untuk memperlihatkan, memelihat unitnya, maksudnya, ya. Oke, thank you. Ditunggu. Salam satu hati, rekan-rekan semua. Apa kabar di siang hari yang luar biasa ini? Saya akan memperlihatkan kepada rekan-rekan semua, unit spot CRF, ya, yang datang ini. Ini, satu unit yang belum datang, yaitu warna hitam green. Wow! Ini, teman-teman, ya, warna hitam putih, ada hitam merah juga datang, ada warna merah putih, teman-teman. Yuk, siapa yang indian? Spot untuk CRF 150. Saya berada di dealer, teman-teman, ya. Saya bekerja di dealer daya motor. Tentunya lokasinya di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Nah, buat teman-teman semua yang berlokasi di Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dombu Bima, yang ingin bertanya, silakan dan rekan-rekan semua yang ada di luar NTB juga bisa bertanya. Berkaitan dengan distribusi unit. Yuk, 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 yuk. Nah, pastinya rekan-rekan semua yang saat ini menunggu unit CRF 150, silakan tanya-tanya dulu. Dan hari ini kita persiapan akan mengirim sepeda motor Honda ini langsung ke garasi rumah customer. Pokoknya, rekan-rekan, siapkan kopinya, siapkan makan siangnya. Hari ini kita akan bahas. Kebetulan ini ada 4 spot yang akan mengudara langsung ke rumah customer. Wih, seru pokoknya rekan-rekan, sahabat-sahabat semua. Tentunya kita tetap harus selalu bersemangat ya dalam menjalannya hari, dalam menjalannya aktivitas yang super-super luar binasa. Luar biasa maksudnya ya. Yang inden warna putih? Merah putih maksudnya. Yang inden warna ini? Ayo. Yang inden warna hitam? Yang inden warna hitam putih? Siapa di sini? Wih, pokoknya seru, teman-teman ya. Saya memang sengaja memperlihatkan kepada rekan-rekan semua. Nah, ini sempat, teman-teman ya. Kemarin itu cuaca tidak bersahabat ya. Sehingga distribusi atau truk, teman-teman, dalam penyeberangan itu kurang maksimal sampai ke NTB. Jadi kita harus menunggu, teman-teman ya. Tapi, sudah mulai, teman-teman, on progress ya. Sudah mulai lancar. Dan tentunya di sini, di sini baru datang, teman-teman, unit untuk support, teman-teman ya. Hari ini. Wah, pokoknya banyak-banyak-banyak-banyak ya. Dan juga saya melihat di sini, teman-teman, ada persiapan pengiriman di Vario 125 Merah. Nah, kira-kira yang inden merah siapa? Nah, termasuk di PCX, ya ini PCX ABS yang berwarna merah, teman-teman ya. Kira-kira yang inden PCX ABS berwarna merah, teman-teman? Ada? Yo, silahkan komen-komen, teman-teman. Ataupun rekan-rekan semua yang inden Vario 125 yang berwarna putih termasuk di Sukupi. Nah, dominan, teman-teman. Saya memperlihatkan CRF ini, teman-teman, buat teman-teman semua. Supaya rekan-rekan semua yang saat ini menunggu bersabar, ya, bersabar. Nah, kapan datang unit saya yang ada di luar daerah? Yang ada di mana? Ya, seperti itu, teman-teman. Ya, silahkan menunggu. Butuh kesabaran, teman-teman. Karena unit-unit yang saya sebutkan tadi itu, ninden nunggu, tapi tidak lama, teman-teman ya. Jadi, tetap teman-teman rekan-rekan semua-semua koordinasi dengan tim dealer atau tim marketing yang mengurus motor, teman-teman. Ya, supaya jelas, supaya benar-benar akurat, tajam, dan terpercaya. Sehingga informasi-informasi bisa terupdate selalu, teman-teman ya. Untuk informasi-informasi sepeda motor Honda yang datang. Nah, kemungkinan kalau memang belum nyampe, teman-teman motornya, pastinya dalam perjalanan menuju lokasi rumah, teman-teman. Ya, seperti itu. Ya, jelas rekan-rekan ya. Ya, silahkan koordinasi dengan tim dealer, tim marketing yang ada di dealer, maksudnya. Ya, seperti itu. Ini adalah unit yang siap kita kirim. Ini warna merah dua, teman-teman. Ada yang inden? Ini CRF. Yuk, siapkan, teman-teman. Siapkan sekarang berkas-berkasnya. Cash maupun kredit, teman-teman ya. Cash maupun kredit produk sepeda motor Honda. Yuk, di order, teman-teman ya. Program Juli yang sangat luar biasa. Jadi, teman-teman, buat rekan-rekan semua berkaitan dengan inden, teman-teman ya. Saya akan jelaskan besok ya. Yang berkaitan dengan inden. Karena motor sport selain dari CRF 150, disini ada CB, CB-150X, teman-teman ya. Termasuk CB-150R yang ini. Wuuuuh, keren ya. Nah, kira-kira rekan-rekan yang menunggu siapa disini? Yang menunggu motor ini ada? Yuk. Yang menunggu motor CB-150R. Yuk. Atau CB-150E. Yang menunggu, yang menunggu. CRF, CRF. Nah, ini Vario 160 yang active black ya. Yang mengkilap, teman-teman. Kira-kira, buat teman-teman semua, yang lagi menunggu. Ini tim daya motor, teman-teman ya. Ada mbak siapa, mbak? Siapa namanya? Eh, lah, ini mbak Oktah. Ini mbak Arli nih. Senior ini. Gimana mbak Arli kabarnya? Ya. Luar biasa. Habis dari salon gak ini? Ngawak. Oke, ini selanjutnya nih, CBR, teman-teman. Ya, CBR 150. Wuuuuh, keren ya. Atau yang ingin baju, teman-teman? Ingin baju. Oke, rekan-rekan semua. Saya harus mempersiapkan pengiriman motor. Dari sini, rekan-rekan bisa lihat ya. Unit sudah lumayan banyak untuk mendatang. Mudah-mudahan, rekan-rekan semua yang saat ini menunggu motor. Yang saat ini masih menunggu, menunggu, menunggu unit belum sampai ke garasi rumah. Bisa secepatnya sampai ke garasi rumah. Mungkin itu saja, teman-teman, yang bisa saya sampaikan pada siang hari, menjelang malam, menjelang pagi, menjelang malam lagi, menjelang pagi lagi. Oke, salam sehat selalu. Terima kasih buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel YouTube Karuna Honda TV. Di akhir video, jangan lupa subscribe. Yang ingin bertanya, langsung sesematkan di deskripsi nomor WA saya. Silahkan komen-komen. Komen, 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 komen. Supaya lebih luar biasa, lebih cepat saya menjawab. Thank you. Bye-bye.